dibawa dari rumah untuk menghabisi korban. Polisi berhasil menemukan fakta baru dibalik hilangnya gadis berinisial DN, 26 tahun asal Cengkaring, Jawa Barat pada 26 April lalu. Usut punya usut, DN ternyata dibunuh oleh NU, 36 tahun yang merupakan istri pacarnya. NU mengaku telah berencana melakukan pembunuhan itu lantaran terbakar api cemburu. Cinta segitiga menjadi salah satu penyebab pembunuhan yang menewaskan DN. DN sebelumnya dilaporkan hilang pada 26 April lalu, seusai melakukan buka bersama temannya. Kapolsek Cengkaring Kompol Ardi de Mostio pada Sabtu 14 Mei mengatakan, pelaku pembunuhan yang tak lain ialah istri dari kekasih DN. Ia tega menghabisi nyawa DN, seusai mengetahui hubungan gelap antara suaminya dengan wanita itu. Lebih lanjut, hubungan gelap keduanya terbongkar saat pelaku NU membaca pesan singkat yang dikirim DN kepada suaminya. Dari keterangan pelaku, keduanya telah menjalin asmara sejak 4 bulan terakhir. Ardi mengatakan, aksi yang dilakukan NU terbilang sadis, lantaran telah direncanakan secara matang dari jauh hari. Kejadian itu bermula saat NU menjebak DN dengan menggunakan ponsel sang suami untuk mengajaknya bertemu. Saat di lokasi, NU langsung menghabisi nyawa korban dengan peralatan yang sudah ia bawa dari rumahnya. Setelah itu, ia langsung mengganti pakaiannya yang telah berlumuran darah dengan yang baru agar tak tampak. Jasad korban kemudian ditemukan pertama kali oleh warga setempat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramaciyati. Atas perbuatannya pelaku NU terancam hukuman penjara seumur hidup. Kronologisnya, yaitu saudara DN korban ini dihubungi oleh tersangka yang bernama NU. Terus dia meminjam handphone dari suaminya. Setelah meminjam handphone dari suaminya, dia SMS ke korban untuk WA. Terus janjian di halte bus di dekat Taman Mini. Setelah ketemu di Taman Mini, tersangka dan korban menuju ke perumahan. Perumahan Grand City, Grand Citra Cibubur, CBD Cibubur, Bekasi Kota. Yang mana tersangka MU ini sudah mempersiapkan alat-alat seperti kunci inggris, pisau dapur, dan pisau gunting rumput. Yang sudah dipersiapkan di bawah dari rumah untuk menghabisi korban. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!